Banyak yang bilang kalau mobil listrik itu lebih murah daripada mobil konvensional dari segi konsumsi bahan bakarnya alias konsumsi energinya ya Hmm kira-kira menurut kalian itu benar gak? Nah kali ini aku pengen ngecekin nih kebenarannya dari segi jarak tempuh jauh dan juga dari segi konsumsi energinya di musim winter Yuk kita langsung cek aja kebenarannya di video kali ini Eits sebelum kita lanjut Mama Gochi ada kabar baik nih Jadi aku bakalan bikin giveaway untuk menyambut seribu subscribers dan hadiahnya ada kompor gas portable dan juga uang elektronik Dengan total 500 ribu rupiah Untuk ikutan giveawaynya tuh caranya gampang banget Yang pertama kalian subscribe channel Mama Gochi bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya Dan yang kedua jangan lupa tonton videonya Mama Gochi sampai habis Like, comment dan share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian Nah nanti undiannya ini sendiri bakalan dilakukan otomatis melalui comment picker So bagi teman-teman yang banyak komen itu bakalan bikin peluang menang kalian lebih besar lagi So good luck untuk kalian semua dan sekarang kita lanjut lagi nonton videonya Sebelum kita mulai perjalanan ini Ini aku udah research semua data-datanya ya Jadi nanti data-data yang bakalan kita dapat itu bisa kita pakai untuk kesimpulan pas di akhir video ini Nah ini kalian bisa lihat Disini sekarang aku bisa Kalau menurut mobil kita sendiri kita bisa jalan untuk jarak tempuh 228 km Dan disini udah 00 Disini kan biasanya waktu perjalanan kita ya Nanti bakalan kelihatan juga nih udah berapa km kita Perjalanan kita hari ini totalnya berapa km Dan sekarang ini kondisinya lagi winter ya guys Nih minus 3 derajat celsius Jadi ini di luar dingin banget So semua udah ready dan saatnya kita jalan aja Yo teman-teman Ini aku lagi dalam perjalanan ya Agak sedikit jauh ini Perjalanan itu dari Frankfurt ke Stuttgart Dan itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 170 km Itu kurang lebih tuh dari Jakarta ke Bandung Lebih sedikit lah gitu Nah di perjalanan kali ini Aku pengen ngajakin kalian nih Membuktikan apakah mobil listrik itu Bener lebih irit daripada mobil konvensional Alias mobil yang pakai bensin gitu ya So teman-teman Jadi ikutin aja videonya sampai akhir Supaya kita bisa lihat juga nih Beneran gak sih Orang-orang yang bilang itu Itu cuma gosip-gosip belakang aja So teman-teman Ini kalian bisa lihat ya Kita baru aja jalan Dan konsumsi energi kita tuh cukup besar 38,7 kWh per 100 km Ini juga gara-gara faktor cuaca di luar ya Karena ini kan lagi winter Dan cuacanya sendiri minus 2,5 derajat celsius Nanti kita bakalan lihat lagi nih Setelah aku melakukan perjalanan Beberapa lama Kira-kira konsumsi energi nya gimana Nah untuk teman-teman yang belum tau ya Kalau lagi cuaca dingin itu Alias kayak musim winter sekarang ini Untuk mobil listrik sendiri Konsumsi energi nya tuh lebih tinggi Daripada pas lagi musim summer Atau musim panas gitu Itu juga kurang lebih tuh Bisa dibilang 30% ya perbedaannya Kalau untuk di Indonesia sendiri Aku rasa gak ada perbedaan Karena kan suhunya stabil-stabil aja ya Segitu-segitu aja Aku juga penasaran banget sih Gimana dengan hasil tes hari ini So jadinya kita tancap gas aja sekarang Faktor konsumsi mobil listrik itu Bukan cuma dari cuaca aja loh teman-teman Jadi bisa juga dari beberapa faktor lain Contohnya aja nih Cara kalian mengemudi Misalnya kalian dengan kecepatan tinggi terus Mengemudi nah itu konsumsi energinya juga lebih cepat juga ya Daripada kalian yang kayak mengemudi Santai gitu Dan ada beberapa faktor-faktor lain juga Yang bisa bikin konsumsi energi mobil listrik kalian Lebih boros lagi Update sedikit nih untuk kalian Kita udah nyetir sekitar 24 menitan Dan ini kalian bisa lihat ya Konsumsi energi kita tuh udah di bawah dari status yang tadi Sekarang udah 28,4 kilowatt per 100 kilometernya Nah kalian udah lihat kan Jadi kalau misalnya baterainya udah lumayan panas Kayak tadi kan kita udah melakukan perjalanan seberapa lama Konsumsi energinya juga akan makin menurun gitu Oh iya teman-teman Tadi itu aku gak panasin mobil dulu ya Jadi kita jalan dalam kondisi mobil ini Masih dingin Alasannya sendiri sih Karena aku pengen hasil tes hari ini tuh Seril mungkin gitu konsumsi energinya By the way teman-teman Kalian masih sering panasin mobil gak sih Sebelum melakukan perjalanan itu Dan juga apa sih gunanya panasin mobil sebelum melakukan perjalanan itu Langsung komentar aja yuk di bawah Dan juga teman-teman Kita tuh biasanya kalau disini ya Di Eropa sini Kita tuh kalau misalnya nyetir itu Kita gak pernah panasin mobil dulu memang sebenarnya Pas waktu kita punya mobil konvensional pun Kita nyalain mobil langsung jalan aja Nah teman-teman Kali ini aku gak cuma mau ngecek Konsumsi energi mobil listrik kita Tapi aku pengen ngecek juga nih Seberapa jauh sih Mobil listrik kita ini bisa jalan Karena sebelum kita punya mobil listrik Kita tuh banyak sering bertanya-tanya Mobil listrik itu Kalau misalnya Dalam melakukan perjalanan untuk jarak jauh itu Dia bisa berapa kilometer Dan juga apakah mobil listrik ini cocok dipakai untuk sehari-hari Dan gimana sih konsumsi energinya Kalau untuk baterai kita sendiri Ini informasi aja dulu Baterai kita tuh 77 kilowatt Net bersihnya ya Ini guys kalian bisa lihat ya Jalannya tuh salju banget Selamat datang di Winter Wonderland Kalau nyetir pas lagi musim salju gini Mesti hati-hati ya guys Kalian lihat kan masih banyak mobil-mobil yang ketutupan salju Kalau dalam kecepatan kencang gitu Saljunya tuh bisa turun-turun gitu Jadi agak sedikit bahaya untuk orang-orang yang di belakang juga Karena kan kita bisa kena kecepatan salju-salju ya So guys ini dia update terbaru ya Kita udah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam Dan total jarak yang kita tempuh udah 97 kilometer gitu Kalian bisa lihat konsumsi energi kita sekarang 24,6 kWh per 100 km Nanti sendiri kita bakalan menuju ke tempat cas juga nih sekarang Dan kita mesti ngecas lagi Baru kita bisa melanjutkan perjalanan Tadi itu kita melakukan perjalanan dengan kondisi baterai 79% ya guys So nanti supaya kita hitung-hitungannya itu lebih akurat lagi Untuk eksperimen kali ini Kita bakalan ngecas juga sampai 79% Dan nanti kita bakalan lihat berapa kWh yang akan keisi Yo teman-teman Kita udah mau sampai tempat ngecas Jadi bentar lagi kita bakalan ngecas mobilnya aja Perjalanan kita udah hampir 170 kilometer ya Itu jaraknya ya itu Dari Jakarta hampir ke Bandung juga Lebih sedikit Perjalanan kita tadi untungnya aman-aman lancar aja Gak ada macet juga Cuman seperti yang kalian lihat-lihat juga ya Tadi dikit-dikit ada salju Jadi mesti lebih hati-hati aja nyetirnya Udah sampai nih di tempat ngecas Kita mau langsung ngecas aja Nah sekarang kelihatan baterai kita statusnya 21% ya guys Dan nanti kita bakalan lihat berapa lama kita ngecasnya juga Di sini perkiraan dari mereka kalau untuk sampai 100% itu Kita butuh waktu 1 jam 20 menit Tapi nanti kan kita bakalan ngecas sampai 79% aja ya Di sini daya listriknya itu Sekarang lagi 78 kW Dia naik-naik terus Sekarang kita biarin dulu nih Mobil ngecas Sambil istirahat bentar By the way Kalau kalian yang pengen lihat detailnya cara-cara ngecas itu Nanti aku bakalan taruh link di deskripsi Jadi kalian bisa cek juga videonya Di sini kita lagi ngecas di kayak kawasan Tempat belanja-belanja gitu ya Kayak shopping Bukan shopping center sih Kayak semacam banyak supermarket Banyak drogery store Dan Lumayan banyak dia tempat ngecasnya Yo guys Sambil ngecas Tadi kita udah ke supermarket bentar Jajan-jajan bentar nih Karena si kecil Udah gak gitu sabaran ya Tuh Lihat Dia udah Udah menjajah Jajanan dia yang tadi Kamu jajan apa? Aku pengen kasih lihat kalian nih Bentuk Dari dalam mobil Kita Kalau lagi ngecas itu Kita bisa ngelihat status Casnya juga ya Dari dalam mobil Dan ini tuh Menurut aku keren banget Ini tanda Kalau kita lagi ngecas tuh Ada blink-blink warna hijau Dan juga Kalian disini bisa lihat detail-detailnya juga Sekarang suhunya udah Genaikan dikit ya Disini 0 derajat celsius Tadi kan masih minus Kita tunggu sebentar lagi Sampai status baterai kita 79% Dan nanti kita bakal Udahin aja ngecasnya Sekarang udah 79% Dan kita Udahin aja ya Ngecasnya So guys Ini kelihatan ya Yang ngecas itu tadi 48,05 kWh Jadi sekarang kita mau Kalian aja langsung nih Sama 79 cent Total ngecas kita tadi itu 37,92 cent Untuk ngeliat Perbandingan biayanya Kita bakalan pilih Mobil konvensional Yang kira-kira mirip Dengan Audi Q4 40 e-tron ini Jadi kita bakalan Ambil contoh dari Audi Q3 Sportback Dengan motor 200 PS Konsumsi bahan bakarnya Kita bakalan ambil yang 6,9 liter per 100 km Dan untuk harga Bahan bakarnya sendiri Kita bakalan ambil Harga bahan bakar Saat ini Dan itu kurang lebih 1,79 euro per liternya So teman-teman Ini dia hasil Perbandingan biayanya Untuk mobil konvensional Biayanya kurang lebih 21 euro Dan untuk mobil listrik Kurang lebih 38 euro Wah ini tuh gak nyangka banget loh Hasilnya bisa beda Begini Aku pikir mobil listrik tuh Bakalan lebih murah Daripada mobil konvensional Mungkin Kalau kondisinya berbeda Seperti untuk Perjalanan dalam kota Ataupun misalnya Kayak lagi Musim yang berbeda Kayak musim panas gitu Hasilnya juga bisa berbeda juga Bisa jadi Biaya mobil listrik Lebih murah Daripada biaya mobil konvensional Nah Untuk jarak tempuhnya sendiri Itu kurang lebih 314 km Dan ini sesuai ekspektasi Kita juga ya By the way Teman-teman Tadi itu Harga 79 sen itu Karena kita ngecas di luar ya Dan kita menggunakan Hyper charge gitu Sedangkan Kalau untuk ngecas di rumah sendiri Pastinya lebih murah juga Biayanya Nah itu dia Hasil tes kita Hari ini By the way Bagi teman-teman Yang pengen punya mobil listrik Konsen terbesar kalian Itu apa sih Langsung komentar aja Yuk di bawah Bagi yang belum Subscribe channel Mama Gochi Jangan lupa subscribe Sekarang juga Dan nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan Video-video berikutnya Karena Mama Gochi Gak bakalan berhenti Disini aja loh Ngebahas tema Tentang mobil listrik Dan juga Jangan lupa Kasih acungan jempolnya Di video Mama Gochi Terima kasih Udah nonton Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya